Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lebih ketat di tengah peningkatan angka penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di Ibu Kota mulai 14 September 2020. Kebijakan yang berlaku dua pekan ke depan ini diumumkan langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers penerapan PSBB di Jakarta minggu 13 September lalu. Tak ingin hal serupa terjadi di Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono meminta warga Kota Pontianak tetap bersabar dan tetap bisa menahan diri serta patuh terhadap protokol kesehatan. Edi menegaskan meski hingga saat ini penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak masih bisa terkendali dan ruang isolasi di Rusunawa dan rumah sakit yang ada masih bisa menampung pasien COVID-19, namun tidak menutup kemungkinan PSBB diberlakukan apabila penyebaran COVID-19 sudah tak terkendali. Karena itu, dirinya meminta masyarakat dapat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan baru dalam setiap aktivitas. Dirinya optimis pengendalian COVID-19 ini dapat menjadikan Kota Pontianak berada pada zona yang aman. Bagi yang tidak pakai masker, ini kita swap langsung, terus kita beri sanksi karena sudah ada peraturan wali kota. Mereka push up, terus push up, terus kerja sosial denda 200 ribu. Ini kita lakukan sosialisasi terus kita lakukan. Edi Rusdikamtono menanggapi diberlakukannya PSBB di Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan langkah yang tepat. Pasalnya Provinsi DKI Jakarta sudah masuk zona merah, di mana mobilitas yang tinggi menyebabkan cepatnya penularan. Kalau pemberlakuan PSBB di Jakarta bisa menekan angka penyebaran virus corona, maka berdampak pula pada daerah-daerah lainnya. Indrapon TV memberi tekan.